Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi baru Setelah sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang logika dan algoritma komputer Untuk hari ini, kita akan belajar tentang peta minda Peta minda ini ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital Dengan kompetensi dasar, pengetahuan 3.2, menerapkan metode peta minda Dan 4.2 untuk terampilan, yaitu membuat peta minda Pernah tidak sebelumnya kalian mendengar istilah peta minda atau mind mapping? Peta minda itu sendiri berarti sistem kognitif seseorang Dimana dibuat untuk memvisualisasikan proses berpikir Nah, peta minda ini juga dapat membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks Cukup dengan satu gambar Kemudian, peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 Berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita ini Menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang Hingga jika kita lihat sekilas Akan nampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya Sebagai contoh, coba kalian bayangkan Apa yang sering kalian lihat di jalan? Apakah mobil? Motor? Sepeda? Atau yang lainnya? Nah, dari benda-benda yang kalian lihat di jalan tadi Kita bisa ambil kesimpulan Yaitu alat transportasi Coba kita lihat peta minda dari alat transportasi Nah, dari alat transportasi ini Kita akan membuat cabang Ada tiga cabang yang kita buat dari alat transportasi ini Yaitu darat, air, dan udara Dan setiap cabang ini mempunyai anak cabang lagi Seperti yang darat mempunyai anak cabang Sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya Untuk alat transportasi air Dia memiliki cabang kapal Dan untuk alat transportasi udara Dia memiliki anak cabang pesawat dan helikopter Nah, begitulah contoh peta minda dari alat transportasi Menurut buzan Peta minda memiliki beberapa manfaat Di antaranya Yang pertama Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergik Yang kedua Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar Yang ketiga Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan Yang keempat Membuat rencana atau kerangka cerita Yang kelima Mengembangkan sebuah ide Yang keenam Membuat perencanaan sasaran pribadi Dan yang terakhir Meringkas isi sebuah buku Membuat peta minda Untuk memvisualisasikan ide atau gagasan Bukanlah suatu hal yang sulit Berikut ini Langkah-langkah sederhana membuat peta minda Yang pertama Buatlah subjek atau judul Pastikan judul terletak di tengah-tengah Kemudian Untuk yang kedua Silahkan buat cabang utama Buat cabang yang berkaitan dengan judul utama Atau Buatlah ide-ide yang terlintas Yang terkait dengan judul Dan yang ketiga Kembangkanlah cabang utama Setelah cabang-cabang utama dibuat Langkah selanjutnya Adalah melebar Terima kasih telah menonton! 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 Subtopik dari tema utama ini Nah, yang kedua Kita ganti menjadi perlengkapan Yang ketiga Kita tambahkan kembali subtopiknya Dengan Subtopik Siapa? Dan yang terakhir Kita berikan subtopik Dengan Subtopik tujuan Nah, setelah kita buat subtopik seperti ini Kita akan mengembangkan cabang-cabang utama Contoh untuk aktivitas yang akan kita lakukan selama liburan keluarga Di antaranya Misalkan Berkuda Kita tambahkan lagi Selain berkuda Pada liburan kali ini Kita akan melakukan aktivitas Berenang Nah, kemudian ada pilihan lain lagi Kita tambahkan kegiatan ketika liburan ini Dengan Belanja Nah, seperti ini Kemudian untuk perlengkapan Misalkan kita Akan membawa Beberapa perlengkapan selama liburan keluarga Di antaranya ada Sepatu Kita tambahkan lagi subtopik Untuk perlengkapan Contoh, misalkan Kalau kita berenang berarti membawa Baju Baju renang Dan yang ketiga Misalkan Untuk perlengkapan ini Kita Akan membawa Yang namanya Topik Oke Nah, setelah aktivitas dan perlengkapan Sudah kita cabangkan kembali Sekarang kita cabangkan Siapa Berikan cabang tambahan Pada subtopik siapa Misalkan Yang akan kita ajak Untuk liburan kali ini Ada ayah Kemudian Ada Ibu Subtopik ya Tadi Ibu Misalkan Ada tambahan lagi Misalkan kita Rencana akan Mengajak adik Nah, seperti itu Dan untuk tujuan Sama Kita akan kembangkan kembali Subtopik tujuan Misalkan Untuk liburan kali ini Kita akan liburan Ke Pantai Atau Selain Pantai Kita juga bisa Liburan ke Taman Kita ganti Taman Atau Kita juga bisa pilih Tujuan liburan Kali ini Misalkan Ke Gunung Sudah Sudah selesai Petaminda Dengan tema Liburan Keluar Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekian Sekian materi Petaminda Hari ini Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati